Buhang soal jual rumah Olga, Bili Saputra minta maaf suju di kaki Ruben Onsu Sempat mengurangi niatannya untuk menjual rumah warisan Olga Saputra Bili Saputra meminta maaf kepada Ruben Onsu Tak hanya minta maaf, Bili Saputra sampai suju di kaki Ruben Onsu Hal itu lantaran Bili Saputra merasa tak enak, sudah membohongi Ruben Onsu Ya, saat mendengar rumah sahabatnya Olga Saputra mau dijual, Ruben Onsu sampai kepikiran Kondisi ekonominya sedang sulit Ruben Onsu nyatanya tak rela jika rumah sahabatnya itu jatuh ke tangan orang lain Karenanya ketika tahu niatan Bili Saputra untuk menjual rumah Olga Saputra cuma bohongan Ruben Onsu pun meruka Diwartakan sebelumnya, sosok Bili Saputra sempat menjadi perhatian publik Kalaya dibuat kesal dengan aksi Bili Saputra yang hendak menjual rumah Olga Saputra Hingga akhirnya Bili Saputra pun membuat pengakuan Bahwa niatannya untuk menjual rumah Olga Saputra itu hanya prank semata Tikutip dari tribunewsbogor.com, dari kanal KH Entertainment, Bili Saputra mengurai ceritanya Bili Saputra meminta maaf kepada halayak karena telah membuat kegaduan dengan konten jual rumah Olga Saputra Lebih lanjut, Bili Saputra pun bercerita soal niatan awalnya Kepada publik, Bili Saputra mengaku hanya ingin agar halayak Terus mengingat sosok Olga Saputra Karenanya ia pun mengebuskan isu bahwa dirinya akan menjual rumah Olga Saputra Tak cuma itu, Bili Saputra juga mengaku dirinya Hanya ingin melakukan prank kepada bapaknya Berhasil Bili Saputra nyatanya telah membuat sang bapak Nur Rahman Menangis saat tahu rumah Olga Saputra mau dijual Usah meminta maaf kepada halayak Bili Saputra pun satu persatu mengurai kata maaf Kepada semua pihak yang telah ia bohongi Terutama kepada Ruben Onsu Tak tanggung-tanggung, Bili Saputra bahkan sampai mendatangi rumah Ruben Onsu untuk minta maaf Setibanya di rumah Ruben Onsu, Bili Saputra langsung mengurai kata maaf Mendengar kata maaf Bili Saputra, Ruben Onsu mengaku bahwa dirinya sampai kepikiran Iya, saat mengetahui rumah sahabatnya Olga Saputra Mau dijual, Ruben Onsu pun sedih Ruben Onsu langsung teringat dengan bisnisnya yang sedang terpuruk Lebih lanjut, Ruben Onsu memaparkan bahwa ia sangat kepikiran Dengan niatan Bili Saputra menjual rumah Olga Saputra Tak sanggup membeli, Ruben Onsu sempat berniat memberikan 2 miliar Ke Bili Saputra yang saat itu seperti sedang butuh uang Usai mengurai kerasahannya, Ruben Onsu lantas terkejut Dengan pengakuan Bili Saputra Rupanya Ruben Onsu baru tahu bahwa niat Bili Saputra untuk menjual rumah Olga Saputra itu Hanya prank belakang Sambil melayangkan nada kesal, Ruben Onsu pun memarahi Bili Saputra Guna meminta maaf secara tulus Bili Saputra pun langsung bersujud di kaki Ruben Onsu Ruben Onsu lantas mengurai rasa kesalnya kepada Bili Saputra Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax